Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ngaji online Rahimani wa rahmakumullah Berjumpa lagi dengan kami Anas Abdurrahman Di channel Ngaji Gus Anas Hari ini kita Beda ya dengan Video-video sebelumnya Karena video sebelumnya kita tampilkan Apa tulisannya saja Tapi hari ini saya muncul Di depan kamera Dan insyaallah Pada video kali ini kami akan Menjelaskan atau meneruskan Materi yang kemarin yaitu Setiap adanun sukun atau tanwin Bertemu dengan huruf tenggorokan Maka cara bacanya jelas Tapi sebelumnya kita tahu dulu A'udhu billahi Minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan tulisan yang ada di bapan ini ya Jadi di bapan ini sudah saya tulis tadi Yaitu Mahdari tentang nun sukun atau tanwin Bertemu dengan huruf tenggorokan Coba diperhatikan Coba kita perhatikan Untuk di bapan tulis ini ya Kami sudah menulisnya Yaitu Setiap adanun sukun Atau Tanwin Fathatanwin Kasratanwin Duma tanwin Bertemu dengan huruf tenggorokan Dan kali ini Yang akan kita bahas yaitu Nunsukun atau tanwin Bertemu dengan huruf a'in Ya Ketemu dengan huruf a'in Cara bacanya tidak boleh Min Tapi Min A'in Di Seperti itu ya Yang jadi pokoknya ini ya Yang jadi materi yang kita bahas pada video kali ini Yaitu Nunsukun Bertemu dengan a'in Jadi tidak boleh bacanya Min Apa Min A'in Di Gak boleh tapi Min A'in Di Jelas Kita contohkan Di Bacaan ini Coba diperhatikan Intonasi nadanya Harus diperhatikan Naik turun ya Kita awali dengan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Bisa tidurkan di rumah Tabaqan An Tabaqo Jadi ini Tanwin Ya Tanwin Bertemu dengan a'in Tabaqan An Tabaqo Berikutnya Tanwin Bertemu dengan a'in Lagi ya Berikutnya Tanwin Bertemu dengan a'in Sama Cuma ini Dhumah Tanwin Kalau tadi kan Fatka Tanwin Sami'un Sami'un Alim Sami'un Alim Berikutnya Bisa kita geser sedikit ya Berikutnya Min A'in Dillah Sukaan bertemu dengan a'in Min Min Min'in Min'in Dillah La'ala Khuluqin Azim Tanwin Kasro Tanwin Bertemu dengan a'in La'ala Khuluqin Azim Kita lanjutkan di halaman berikutnya Diperhatikan untuk materi berikutnya ya Untuk berikut ini Yaitu Masih di Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu dengan Khuruf Tenggorokan Hamza Khakho'in Lgin sama ha'nya belum ya Kita contohkan Di tiga baris ini Sebetulnya Ini Sampai empat baris ya Jadi sampai empat baris Tapi ini saya tulis Tiga baris dulu Nanti insyaallah Saya teruskan di tulisan yang berikutnya Yaitu di baris yang keempat Coba diperhatikan A'udzubillahimina shaytanirrajim Wahum min faza'i yawma'idhin aminun Ada Tanwin disini Bertemu dengan alif Maka dibaca jelas Wahum min faza'i yawma'idhin aminun Berikutnya Dhalika li man khashiyal anata minkum Disini ada Nun Sukun Bertemu dengan khak Dhalika li man khashiyal anata minkum Illa man atallah biqalbin salim Illa man atallah biqalbin salim Berikutnya yang terakhir Wa'alamu Wa'alamu anna allaha sami'un alim Tanwin bertemu dengan alim Wa'alamu anna allaha sami'un alim Itu adalah contoh tadi Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan khuruf tenggorokan Hamzahak kha'in Ghinnya belum ya Insya Allah Untuk ghin kita akan bahas besok di video berikutnya Jadi kita harus memang betul-betul memperhatikan ya Cara membaca bagaimana Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan khuruf tenggorokan Cara membacanya kemarin sudah saya sampaikan berulang-ulang Yaitu tidak boleh jelas Sejelas-jelasnya Karena apa? Nun Sukun atau Tanwin ini Makhrutnya di lidah sama di pangkal hidung Jadi gak boleh an Gak boleh gitu tapi an Harus seperti itu Karena tempatnya di lidah dan pangkal hidung Itu harus diperhatikan Begitu yang bisa kami sampaikan ya Semoga bermanfaat Jangan lupa share and like Share and like Siapa tahu Ada sahabat-sahabat kita yang belum bisa baca Al-Quran Dengan adanya video ini Bermanfaat buat panjendengan Buat sahabat-sahabat jendengan yang belum bisa baca Al-Quran Dari kami Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh